Halo semuanya, kali ini gue sama temen-temen gue mau ke sebuah stasiun kereta yang unik sih sebenernya dia kayak bentuknya, tempatnya unik sih kayak di gimana ya, pokoknya unik deh nanti kita, gue, pokoknya itu, satu, ke tempat, ke stasiun kereta unik dan yang kedua, destinasi wisata mainstream sih sebenernya kalau di Shizuoka sini, itu di daerah, ada namanya Sumatakyo disitu ada yang namanya, jembatan layang sih sebenernya jembatan layang yang bagus sih jembatan layang yang bagus apa, di jembatan layang itu airnya warnanya biru bagus banget deh pokoknya oke, ikutin aja perjalanannya stay tune, bye ini supir kita hari ini ya noob yaa, ini sih lobat itu kan pemakai listrik ya bro, itu ada turbinnya disini ya jadi sebelum destinasi pertama kita, tadi kan gue bilang mau ke stasiun yang unik gitu nah di jalan sebelum ke stasiun unik itu ada yang bekerja dikit keren-keren ga sih suara? ini namanya Nagashima Dam ya, itu bagian dari cubu elektrik kayaknya cubu elektrik itu yang memperlistrikan maksudnya ya kayak PLN nya tapi buat Jepang bagian tengah gitu ya PLN Jepang bagian tengah jadi itu salah satu pemakai listrik tenaga airnya disini lumayan gede sih ya jadi kita coba ke bawah karena ada tangganya, kita coba ke bawah damnya ini terus muterin sampai atas lagi, kayaknya bagian sana gitu bisa ke atas lagi kita lihat aja nanti, kayaknya bagus sih dari bawah akhirnya juga warnanya biru tempatnya ada di bagian utaranya Shizuka di daerah-daerah kebunungannya gila, keren kan? nanti gue sampai bawah dulu terus gue videoin lagi sampai bawah ya oke ya jadi ditengah perjalanannya kita ke bawah kita harus lewatin tunnel ini ini seriusan cuy seriusan cuy cctv uuuuuh uuuuuh cantu cctv adekala anzen sepon cctv ini jadi abis ngelawatin terowongan kita bakal nemuin terus kita bakal ke kita harus ngelawatin jembatan gitu itu banyak jentik-jentik nyamuk bukan nyamuk dan ini apa ya namanya ya amembo itu apa ya bahasa indonesianya ya musik oke kita sudah sampai di destinasi pertama kita di destinasi pertama kita yang asli oku ooi oki o oku oiko oiko jo eki nih ah 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 di sini di sini di sini sebelum ke stasiunnya kita mau ke view pointnya dulu nanti bisa ngeliat stasiunnya 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 dari sana jadi viewnya emang lebih keren oke oke ini kalo gua udah sampe gue gua video ini lagi sedikit info tentang stasiun o o o oku o o o oikojo ini jadi stasiun ini berdiri di setahun 1990 stasiun ini tipenya yang gak ada orangnya jadi kita beli tiket terus nanti masinisnya yang di dalam meriksa tiket ya sistemnya kayak gitu kalo yang stasiun-stasiun yang mainstream di jepang kan dia kepake penamanya tab gitu kan beli tiket gitu tapi disini gak ada yang kayak gitu gak ada mesinnya maksudnya kita beli tiket terus yang masinis di dalam di dalam keretanya yang meriksa tiketnya nah stasiun okui 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 kojo okui kojo ini juga di pilih sebagai 100 stasiun jepang yang terkenal jadi ada stasiun-stasiun bagus yang di jepang gitu ya seleksi gitu nah stasiun ini salah satu dari stasiun tersebut karena emang unik sih stasiunnya nanti aja langsung kita lihat ya capek nah ini dia nih stasiun yang gua sebut-sebut unik iya gak bang? udah sampai sekarang cuy tas yunnya kayak gini nih dia unik kan? unik 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 desho unik iya untuk Kita akan kembali lagi, kita akan kembali lagi. Oh iya, masanya ke situ. Kita sudah di sini. Kita sudah di sini. Kita di mana? Dan kita pergi ke mana? Kita pergi ke sini, ke tempat. Kemudian ke tempat. Kemudian ke tempat. Kemudian kembali kembali lagi. Tian. Saya lihat di sini. Tidak. 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 Jadi untuk ke stationnya, kita harus lewati. Kita lihat di sini. Sebelah rail. Sebelah rail. Sebelah rail. Tadi saya sudah ngedrone juga di sini. Dari atas tadi. Tempatnya tadi di sana. Menuju Eki yang ada di sana. Tidak. 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 kadang per jam, kadang per 2 jam sehari cuma 5 biji 5 kereta dan harusnya sih di kita paling deket tuh jamnya, kita yang ke arah Senzu ini 15.31 harusnya ada kereta sekarang udah jam segini tapi gara-gara corona ini nih tidak ada kereta yang datang jadi kita bakal ke next destination selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!